Helikopter waterbombing akhirnya diturunkan untuk membantu pemadaman kebakaran di TPA Rawakucing, Neglasari, Tangerang, Banten. Helikopter milik BNPB tersebut ditargetkan melakukan 50 kali dropping air. Helikopter waterbombing milik BNPB didatangkan untuk membantu pemadaman kebakaran di TPA Rawakucing, Neglasari, Kota, Tangerang. Waterbombing diharapkan dapat mengatasi kebakaran dengan cepat. Satu kali dropping, helikopter milik BNPB tersebut dapat mengangkut 800 liter air. Rancananya akan dilakukan minimal 50 kali dropping air hingga kebakaran padam. Kebakaran yang menimpa TPA Rawakucing, Kota, Tangerang sudah berlangsung selama 4 hari. Titik kebakaran mulai berkurang, namun kepulauan asap tebal masih nampak di pintu 3 TPA. Hari ini yang masih rawan itu ada di daerah pintu 3 ya, pintu 3. Asap-asapnya masih ada, terus tapi apinya sudah mengecil. Terus pagi ini kita dapat bantuan dari pasukan Manggala Agni dari Kementerian KLHK dan juga waterbombing dari BNPB Pusat. Selain bantuan helikopter waterbombing dari BNPB, pemerintah kota Tangerang juga mendapatkan bantuan dari pasukan Manggala Agni, Kementerian LHK. Kebakaran di TPA Rawakucing diharapkan segera teratasi karena asap pekat mengganggu lingkungan sekitar dan mulai mengganggu aktivitas di Bandara Soekarno-Hatta. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainews, melaporkan.